Gak bakal bosen karena aransemen dan semua produksi yang beda banget Sekatah tahun mungkin bisa diberikan konser 36 tahun dari Club Project seperti apa nantinya? Seperti biasanya Konser itu kan experience ya Dan bagusnya konsep tunggal itu kan dibikin sama klannya sendiri Berarti konsepnya, pengalamannya, tata multimedianya dibuat sync semua sama lagu-lagunya Aransemennya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan kita menyampaikan tadi soal eternitas Jadi gak akan pernah pengalaman ini dirasakan di konser-konser reguler lainnya Mungkin juga pengalaman ini akan dirasakan di konser festival Atau kemarin kita ada konser JSI ya Konser JSI itu juga bukan konsepnya kita gitu Berarti yang datang ke sana pasti akan merasa sangat personal untuk bonton konsernya itu Mas ini kan Kelapa kan punya banyak album untuk mengkurasi kurator lagu seperti apa sih? Dinamika itu apa ya? Dinamika disebutkan dengan tata multimedia dan keinginan di Club Banyak kemauan Club itu yang mesti diterjemahkan dengan baik oleh seorang director seperti Eddie Kemot yang memang sudah sangat pengalaman Kita bikin tata musiknya surround untuk pertama kali kita ada center stage Berarti ada dua? Ada dua Berapa lagu mas kalau boleh tahu akan membawakan? Yang pasti bisa 30 lagu mungkin ya Bisa 30 lagu tapi kita belum berhitung karena semua disesuaikan dengan waktu dan disesuaikan juga dengan dinamika dari aransemen kita Aransemen kita kan selalu fresh, selalu baru ya Bukan aransemen yang biasa, kalau tadi sepert nontonnya konser tahun lalu kelihatan banget gitu aransemen dan experience-nya itu beda Memang Club bukan band yang lagu itu dimainkan sesuai lagu asli kemudian penonton hanya singelong Tapi penonton diajak juga untuk bisa mengapresiasi aransemen musik Club Mengapresiasi permainan dari Lilo, dari Adi maupun dari keserah harmonisan dari pemain-pemain tamu kita Biasanya kan 5 tahun konser, kenapa hasil berhitung berhitung kita ini? Nah ini, biasanya kita 5 tahun konser Walaupun itu pernah ada jeda juga kita bikin konser etnik di Taman Ismail Masuki, konser Jakarta Tapi hari ini, atau bukan hari ini maksudnya untuk tanggal 25 Oktober Kita bikin setahun kemudian, karena itu tadi angka 36 eternitas Saya percaya dengan numerologi, 3 tambah 6 itu 9 Dan anak-anak juga mendukung itu Kenapa nggak sih kita bikin lagi Dan menjadi sebuah klimaks dari perayaan 35 yang kemarin gitu Kalau untuk kolaborasi dengan, mungkin tadi kan sempat nyigong soal Gen Z Ada nggak penyanyi-penyanyi yang... Pasti ada, pasti ada, tapi kita emang nggak bisa bocorin di sini Mungkin cewek atau cowok Mas? Cewek juga, cewek juga Lagi bete lah pokoknya Mas, nggak khawatir kalau kita bikin konser dulu, membuat... Kan baru setahun dulu, dulu konser kemarin, konser lagi Kita nggak ada khawatir, kalau khawatir kita pasti nggak akan bikin konser lagi Maksudnya fans akan bosen, jenuh, begitu loh Nggak bakal bosen, karena aransemen dan semua produksinya beda banget Iya Siapannya berapa lama kayak misalkan di lancor itu, yang ITS itu apa? Persiapan kita sebulan ya, dia, sebulan sebelumnya? Sebulan Cuma sebulan Tapi persiapan ide Udah sebelumnya Jauh Tapi merealisasikan Sorry, bukan Ininya lah, apa Latihan apa segala namanya Itu sebulan Tapi misalnya kayak tadi karton Itu Kita tahu juga nggak mungkin lah terus-terusan nyanyi Iya Jadi Makanya ada juga di sini Iya Ada lilo main kapan Ada bintang tamu Nggak mungkin kan langsung 3 jam itu di atas tamu terus gitu Iya Jadi itu Tapi orang kerasanya Nggak kerasa kehilangan karton atau apa Iya kan Jadi Nah di situlah kita harus Perhatikan hal-hal seperti itu Apa sih? Mbak Lir, untuk tiketing sendiri seperti apa? Oke Kapasitasnya sendiri untuk istora Target kita sekitar 4.800 Karena nantinya di area Arenanya kita akan bikin ada tempat duduknya Jadi nggak full festival Gitu Maakomodir Kelanis-kelanis yang memang lebih prefer untuk duduk Berapa kategori dan harganya berapa dari duduknya? Range harganya dari harga 600 ribu Sampai 5 juta Berapa kategori teman? Ada lumayan banyak Kita ada super festival Festival Super VIP VIP Platinum Gold, silver, dan bronze LED So